Sorotan lainnya saudara, pekan ini jadi minggu yang padat bagi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyusun para pembantunya di kabinet nanti setelah dilantik pada minggu 20 Oktober mendatang. Hari pertama pembekalan calon menteri di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang Bogor, Jawa Barat didominasi wajah lama di kabinet Jokowi. Awal pekan ini jadi minggu yang sibuk di kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto. untuk menyiapkan susunan kabinet nantinya. Di hari Rabu, giliran kediaman Prabowo di Hambalang Bogor, Jawa Barat yang dipenuhi calon menteri kabinet Prabowo. Hari pertama pembekalan calon menteri di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang Bogor, Jawa Barat ini didominasi wajah lama di kabinet Jokowi. Selain calon menteri dalam pembekalan juga hadir wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pembekalan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih ini membahas sejumlah topik. Bicaranya mengenai strategi ke depan. Dan tentu strategi ke depan itu banyak hal yang perlu dilakukan, termasuk menjaga pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan, kemudian situasi geopolitik, bicara mengenai nasional interest, dan bicara fungsi pemerintah sebagai akselerator, dan tentu juga harapan beliau agar program jisi nasional berjalan dengan baik. Pengarahan daripada yang terpilih dengan beberapa ekspert-ekspert dari luar negeri. Yang paling berkesan apa, Pak? Yang paling berkesan? Putu bersama. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan, contohnya adalah ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, dan lain sebagainya. Jadi suasananya sangat santai dengan pangan. Santai? Santai, saya ulangin santai, tapi substantif ya, sangat substantif. Besok Bapak ikut nggak, Pak? Belum, belum. Belum ada ya Pak siapa? Besok lagi cawamen aja atau? Untuk para camen, kelihatan ini udah selesai malam ini. Tadi diperkirukan satu persatu nggak, Pak? Kita semua udah kenal. Pembekalan tak hanya soal topik pemerintahan, namun juga pembinaan perihal kebersamaan dan anti-korupsi, seperti yang dijelaskan Putra SBY, yang juga salah satu Menteri Jokowi ini. Tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang tokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia. Baik resisi politik, ekonomi, pertahanan militer, dan lain sebagainya. Sementara dari sejumlah nama yang hadir dalam pembekalan di Hambalang, ada mantan kepala BID, Budi Gunawan. Kehadiran Budi dikonfirmasi Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Letkol Infanteri, Geborlak. Budi Gunawan sebelumnya sempat diisukan menjadi calon menteri, namun tak terlihat saat pemanggilan di Kertanegara. Ini apakah untuk pembekalannya ada, Pak Budi Gunawan? Oh iya, tadi pagi, sesuai dengan pengamatan kami saat masuk, beliau ada yang rangkainya masuk. Pada saat kami lihat di pintu masuk ini, mereka ada. Untuk mengikuti kegiatan hari ini, dan sampai jam segini pun belum keluar. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala angkat bicara soal bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga di Kabinet Prabowo Gibran. JK bilang, itu hak prerogatif Presiden, selama sesuai aturan yang berlaku. JK pun meminta masyarakat untuk mengevaluasi kinerja, baik menteri maupun kepala lembaga, setahun kemudian. Ya, itu hak prerogatif Presiden. Apalagi undang-undang itu yang baru sudah dirobah batasan 34 itu. Jadi itu kan semua tergantung kepada suatu kebutuhan dan apa yang disampaikan oleh Pak-Papak Presiden terpilih. Pak melihat nama-nama yang sudah muncul, atau seorang yang kemarin tiga itu, melihat seperti apa sih Pak? Kan ada penyakit Presiden juga selain dari Parlam? Semua keren-keren. Kalau soal follow asin, kalian nanti tahun depan. Jangan sekarang. Kalau sekarang kita tidak bisa lihat. Nanti satu tahun, dua tahun, baru bisa diketahui asin. Pembekalan akan berjalan selama dua hari hingga hari ini. Pembekalan merupakan agenda lanjutan usai Prabowo memanggil beberapa tokoh pada 14 Oktober kemari. Senin awal pekan ini, Prabowo memanggil 49 orang calon menteri ke rumahnya di Kertanegara Jakarta Selatan. Kalau melihat yang datang di hari Senin, 23 diantaranya merupakan kader partai politik. Sementara itu, 26 orang lainnya bukan berasal dari kader partai politik. Sementara itu, untuk calon wakil menteri dan calon kepala badan yang dipanggil Harislasa. Dari 59 orang yang datang ke Kertanegara, 24 diantaranya berasal dari partai politik. Adapun, 35 diantaranya bukan berasal dari partai politik. Meski beberapa diantaranya juga merupakan relawan. Pekan ini, jadi minggu yang padat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyusun para pembantunya di kabinet nanti setelah dilantik pada Minggu 20 Oktober mendata.